Kembali lagi bersama saya Yohana Maria dari Meja Siar Perswarisan Gaya Kusaka. Lakukan tugas manusia ini secara persuasif dan humanis, namun harus tetap. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-74 di tengah pandemi COVID-19 coronavirus tahun 2020 yang digelar secara virtual atau live streaming berlangsung hikmat oleh seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo disiarkan langsung dari Istana Negara. Di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kapolres Ngada, AKBP, Rio, Cahyo, WD, SIK, MIK Didampingi Bupati Ngada, Ketua DPRD Ngada, Ketua Pengadilan Negeri Ngada, Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, dan DIM 1625 Ngada Flores, jalannya peringatan hut Bayangkara ke-74 yang digelar secara virtual berjalan aman, tertib, dan lancar. Usai upacara kenegaraan hut Bayangkara, Kapolres Ngada, AKBP, Rio, Cahyo, WD, SIK, MIK memberikan himbauan dan ajakan kepada seluruh jajaran anggota Polres Ngada untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dalam multisektor kehidupan berbangsa sesuai fondasi dan tuntutan tugas kerja dan kinerja anggota Polri. Usia ke-74 ini bukan lagi usia anak-anak kalau kita bilang. Jadi sudah memasuki usia yang sudah cukup dewasa untuk sebuah organisasi. Harapan saya seluruh personel Polres Ngada bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, modern, sehingga nantinya ke depan bisa mendapat kepercayaan masyarakat secara optimal. Satu lantas Polres Ngada mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74 kepada seluruh personel Polri di Indonesia. Kapnik Pas, Polres Ngada, Masyarakat, Selamat menunjuk! Kami segenap unsur korkom pindah Kabupaten Ngada, Provinsi Pusat Tenggara Timur, beserta seluruh korkom masyarakat di Kabupaten ini, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-74. Kanti Pas, Konklusif! Masyarakat, Selamat menunjuk! Selamat menunjuk! Bravo Polri! Saya pribadi beserta jajaran COVID-19-1925 Ngada, mengucapkan selamat HWT Bayangkara ke-74. Semoga Polri tetap jaya. Kegiatan tadi adalah bentuk sinergitas TNI-Polri, bahwa kami selalu bersatu. Ya, terima kasih. Selamat KWT-74 Bayangkara, khusus dari Kabupaten Ngada, semoga tetap berjuang, tetap berjaya, dan membangun Kabupaten ini dengan sebaik-baik. Warisan Budaya Nusantara, Pajetan Barat Pasar Minggu, Jakarta Swatang, naungan perusahaan PT Kraton, Ksepuan, Cirewon, pendiri, Sultan Sepu ke-14, Praarif Nata Diningrat S.M. Pemimpin Umum Redaksi, Neni Triyatna Rosan. Terima kasih telah menonton!